Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Ryo Saputra pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tutorial gimana caranya membuat sebuah tool pet dengan menggunakan sebuah Arkham premium 2018 sebelum saya mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dahulu channel ini teman-teman dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Oke kita mulai teman-teman langkah pertama kita buka software kita Arkham Premium 2018 kemudian disini saya akan membuat sebuah model baru disini sebagai contoh ukurannya atau ukuran bidang kerjanya itu adalah 2000 kali 2000 mili oke teman-teman ini saya akan merubah penampilan oke setelah kita terbuka kita disini saya akan mengimport file yang sudah jadi teman-teman yaitu yang berupa stl yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman gimana cara mengimportnya disitu caranya adalah disini kita pilih relief kemudian kita import kemudian kita import 3D model kemudian kita pilih file yang kita inginkan teman-teman oke kita tunggu oke seperti ini ini file nya disini kita masukkan ukuran atau kita ubah ukuran yang sesuai yang kita inginkan teman-teman ini masih ukuran standar yang saya buat dulu dengan ketebalan ini dengan ketebalan ini atau kurang lebih 20 mili teman-teman kurang sedikit dengan panjangnya panjangnya itu kurang lebih 2 meter jadi kemudian lebarnya ini disini akan karena tadi lebar dan panjangnya benda kerja atau lebar kerjanya itu ukuran kerjanya adalah 2 ribu disini akan saya ganti 2 ribu teman-teman disini Z nya ini atau ketebalannya tidak saya ubah cuman di posisi ini saja 2 ini oke supaya reliability tidak melebihi lebar benda kerja tadi teman-teman oke seperti ini kemudian ini kita pastikan di center supaya dia tepat di tengah-tengah teman-teman setelah seperti ini kita paste oke bisa kita tutup seperti ini teman-teman tadi ini 2 ribu ini adalah benda kerja atau lokasi kerja kita dan ini adalah reliability kita yang akan kita buat tool pad untuk selanjutnya proses di mesin CNC teman-teman oke langkah selanjutnya setelah kita paste seperti ini disini karena saya akan membuat tool pad di bagian reliability ini saja teman-teman tidak keseluruhan lebar kerjanya ini bidang kerjanya saya akan cuman mengambil di reliability ini teman-teman disini saya membutuhkan vektor atau garis bantu coba kita lihat vektornya 2D nya itu belum ada teman-teman masih kosong bagaimana cara membuatnya disini kalian pilih create boundary ini teman-teman create boundary from reliability tab klik saja kita lihat penampilan 2D nya kita klik seperti ini kemudian disini pilih composite relief kita create untuk kita buat oke dia sudah terbuat otomatis teman-teman seperti ini kemudian disini yang saya butuhkan cuman kotak ini teman-teman kotak bagian luar yang disini akan saya habus oke yang saya butuhkan cuman ini karena ini bagian luar dari pintu ini teman-teman motif pintu ini teman-teman jadi yang saya butuhkan yang cuman kotak ini untuk memilih atau menselek bagian pintu saja yang akan saya ukir jadi bagian luar pintunya atau lebar kerjanya 2000-2000 ini tidak akan terpilih oke setelah seperti ini selanjutnya kita select atau kita block kotak ini teman-teman kemudian disini kita pilih tool pad seperti ini kemudian pilih yang 3D teman-teman karena ini adalah bagian 3D kemudian pilih machine reliat seperti ini kemudian disini karena disini saya menselek atau memilih bagian vektor tertentu teman-teman pastikan ini kita ubah kalau kalian pilih wall reliat ini nantinya akan semua dari benda kerja ini akan dikerjakan keseluruhan jadi 2000 x 2000 ini dia akan dimakan habis karena saya cuman akan memakan bagian ini saja teman-teman disini kita pilih kita ubah selected vector dia otomatis akan mengerjakan bagian dalam vector saja teman-teman kemudian disini yang kita pilih itu adalah bagian dalam teman-teman kita pilih inside kalau yang kita kerjakan bagian luar kita pilih outside selanjutnya disini kita pilih bit atau mata router kita disini saya memilih bonus langsung finishing ini sebagai contoh saja dengan ukuran ini masih standar tidak saya ubah oke ini cuma sebagai contoh saja untuk ukuran ukuran kecepatan ini bisa kita atur sesuai dengan mesin kita teman-teman kemudian kita select oke selanjutnya disini ini adalah pergerakan dari mata routernya teman-teman kita pilih mana disini kita ubah tidak masalah ini cuma pergerakan spiral atau gimana terserah disini tidak berpengaruh teman-teman nanti bisa kita uji coba di mesin kita halusnya itu posisi gerak yang gimana karena setiap alur kayu biasanya berbeda teman-teman oke disini disini perlu kita ubah disini tidak tidak usah teman-teman karena saya tidak melakukan rock gym saya langsung finishing teman-teman karena saya akan melakukan langsung finishing disini tidak saya masukkan kemudian disini ketebalan material teman-teman material ini adalah ketebalan dari relief ukirnya ukirnya kemudian kita masukkan material kayunya sebaiknya jika kalian mempunyai kayu ukuran 20 sebaiknya relief ini kita pendekin atau kita kurangin teman-teman jadi supaya relief itu nanti letaknya di dalam kayu untuk mengantisipasi kayu itu atasnya rata atau tidak seperti itu ini sebagai contoh ini misalkan saya mempunyai kayu ketebalan 21 oke jadi dan ini posisinya ini adalah warna hitam ini posisi relief itu dimana teman-teman disini akan saya masukkan sedikit ke dalam teman-teman jadi supaya untuk menghindari kayu ini tidak rata teman-teman bagian atas tidak rata bisa kita masukkan ke dalam seperti ini atau kita mengakali dengan ketinggian relief kita ubah teman-teman kita seandainya kita mempunyai kayu ketebalan 2 cm bisa reliefnya kita pendekin lagi ketinggiannya teman-teman supaya dia masuk ke dalam kayu untuk menghindari kayu tidak rata dari atasnya oke seperti itu saya turunkan sedikit posisi agak tengah-tengah kemudian oke kemudian setelah seperti ini kita calculate new teman-teman kita tunggu ini cukup lumayan lama teman-teman karena bidangnya dari ukiran ini cukup besar yaitu 2 meter kali kurang lebih tengah-tengah meter lebih teman-teman jadi cukup pembuatan toolpathnya cukup lama dan disini juga reliefnya full teman-teman jadi cukup padat dia juga cukup lama teman-teman ini adalah mempengaruhi kelamaan membuat toolpath atau decode teman-teman bagi teman-teman yang ingin atau membutuhkan file 3D bisa hubungi saya teman-teman siapa tahu saya mempunyai file-file yang Anda butuhkan bisa join di grup facebook saya teman-teman link deskripsinya atau link untuk joinnya di deskripsi video ini oke sudah hampir selesai teman-teman sudah 99% kita tunggu oke sudah selesai teman-teman bisa kita tutup oke ketika ini sudah warna merah seperti ini teman-teman ini menandakan sudah selesai oke disini bisa kita lihat simulasinya teman-teman atau hasilnya bisa kita lihat simulation disini pilih simulation toolpathnya seperti ini kemudian disini karena saya yang ingin mempercepat kalau kita pilih height detail ini hasilnya lebih detail dan tentunya simulasinya lebih waktunya lama disini kita pilih inside vector karena saya cuma memilih bagian dalam vector ini tadi kemudian disini saya pilih standard saja teman-teman tidak pilih height detail karena ini resolusinya sangat besar dan tentu membutuhkan waktu sangat lama oke kita lihat karena ini tadi pilih saya memilihkan dalam vector dia cuma bagian ini saja teman-teman kalau semuanya tadi bisa semuanya ini oke hasilnya bisa kita lihat ini sudah kelihatan oke sudah selesai teman-teman bisa kita lihat hasilnya cukup detail ini menggunakan balnas 3 mili teman-teman finishing langsung oke bisa kita lihat bagian bawah sangat detail teman-teman tidak ada kerusakan dan jika misalnya kalian menggunakan bit yang lebih besar dia tentu hasilnya nanti bisa berubah teman-teman karena bit juga mempengaruhi dari desain ketika desain ini ukurannya besar atau ukuran kecil kalian menggunakan bit yang besar hasilnya tentu tidak detail teman-teman dia akan ketabrak oleh bit semakin kecil intinya modelnya bit nya itu harus semakin kecil dari modelnya teman-teman supaya hasilnya itu lebih detail seperti ini ini hasil menggunakan balnos 3 mili teman-teman oke begitu saja tutorial dari saya oh iya maaf sebelumnya ini tadi toolpad nya belum saya set teman-teman jika kalian ingin meng-set toolpad nya kalian disini teman-teman toolpad kemudian pilih set toolpad seperti ini kemudian disini kita pilih gecodenya sesuai yang kita inginkan seperti ini biasanya disini menggunakan gecod mm type seperti ini teman-teman kemudian disini kita pilih masukkan namanya kemudian letaknya dimana teman-teman kemudian bisa kita set langsung oke begitu saja teman-teman tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa subscribe channel ini teman-teman oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati